Halo teman-teman, ini adalah berita dari BBC News tahun 2007. Beritanya sebagai berikut, Fatwa menyusui menyebabkan kehebohan. Salah satu lembaga Islam sunni yang paling bergensi mendisiplinkan seorang ulama setelah dia mengeluarkan fatwa yang mengizinkan perempuan menyusui rekan laki-laki mereka. Dr. Izzaz Atiyah dari Universitas Al-Azhar, Mesir, mengatakan hal ini menawarkan cara mengatasi pemisahan jenis kelamin di tempat kerja. Fatwanya mengatakan tindakan itu akan membuat pria secara simbolis berhubungan dengan wanita dan mengalangi hubungan seksual apapun. Presiden Al-Azhar mengecam fatwa tersebut yang telah ditarik kembali oleh Dr. Atiyah sebagai fitnah terhadap Islam. Menurut tradisi atau hadis Islam, menyusui membentuk suatu derajat hubungan keibuan, bahkan jika seorang wanita menyusui seorang anak yang secara biologis bukan miliknya. Dalam fatwanya, Dr. Atiyah, kepala dan berteman hadis Al-Azhar, mengatakan ajaran seperti itu bisa berlaku sama untuk orang dewasa. Dia mengatakan bahwa jika seorang wanita menyusui rekan pria langsung dari payudaranya, setidaknya lima kali, mereka akan membangun ikatan keluarga dan dengan demikian diizinkan untuk berdua saja di tempat kerja. Menyusui orang dewasa mengakhiri masalah pertemuan pribadi dan tidak melarang pernikahan. Seorang wanita di tempat kerja dapat melepas cadar atau memperlihatkan rambutnya di depan seorang yang disusuinya. Keputusan hukum itu memicu kemarahan di seluruh Mesir dan dunia Arab. Pada hari Minggu, Dr. Atiyah mencabutnya, mengatakan itu adalah hasil dari interpretasi yang buruk dari kasus tertentu pada masa Nabi Muhammad. Menteri Agama Mesir telah menyerukan agar fatwa di masa depan sesuai dengan logika dan sifat manusia. Sekarang saya tunjukkan kepada pemirsa dan yang ikut Zoom hadis hadis sahih mengenai hal ini. Itu yang disampaikan oleh Isat Atiyah bukan sesuatu yang mengadada, bukan sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang tidak ada alasannya. Saya tunjukkan. Yang dibilang oleh Isat Atiyah, fatwanya dia bahwa harus menetai laki-laki yang bukan murim supaya menjadi murim, itu ada di banyak hadis. Kita lihat, ada satu hadis Ibn Majah. Ini ya, yang kemarin saya tunjukkan. Telah turun satu ayat. Satu ayat turun mengenai rajam dan persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali. Jadi satu ayat itu turun, diturunkan Allah Lajib Ril, diterima Muhammad. Satu ayat itu punya dua poin. Hukuman rajam yang bersina dan juga aturannya poin kedua, persusuan menetai orang dewasa sebanyak 10 kali. Artinya ayat ini diturunkan Allah Lajib Ril berkali-kali, 10 kali. Semuanya pernah ada pada catatan yang tersimpan di bawah tempat tidurku, di dalam musafnya Aisyah. Kemudian, tak kalau Rasulullah S.A.W. berbafat, kami sibuk dengan kewafatan beliau, maka seekor binatang masuk dan memakannya. Ini, dajin. Binatang bernama dajin masuk, memakannya. Musafnya Qur'annya Aisyah, sehingga ayat tentang hukuman rajam dan menetai, menyusui orang dewasa, sebanyak 10 kali itu hilang semua. Turunnya, perhatikan, 10 kali turun, bukan sekali. Jadi, ayat ini pernah ada di Qur'an, hanya hilang, dimakan binatang. Nah, hadis sahihnya mengatakan apa? Di dalam sahih sahih apa namanya, bener-bener maja, saya bacakan hadis 1592 dan 1975. Bahwa Rasulullah, seungguhnya aku melihat mimik muka roman kebencian pada wajah Abu Khudaifah. Karena salim, laki-laki yang dulu masih kecil, gudak mungkin, masuk ke rumahku, kerap bertemu dengan sahlah istrinya Khudaifah. Maka Muhammad bersabda, susuilah dia. Sahlah istrinya Khudaifah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedangkan dia adalah laki-laki dewasa. Masa aku menetain laki-laki yang sudah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum dan bersabda, aku sudah tahu kalau dia memang laki-laki dewasa. Aku tahu kalau dia dewasa, susuilah. Maka sahlah istrinya Khudaifah melakukannya. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, Wah, aku sekarang tidak melihat pada wajah Abu Khudaifah, suamiku, sesuatu yang aku tidak suka. Dan dia ikut perang badar. Setelah Salham menetai salim, yang sudah dewasa, dan mematau dia sudah dewasa, raut muka Abu Khudaifah yang kurang senang sama salim bertemu di dalam rumahnya, sekarang berubah. Berarti perintahmu ini benar-benar mujarab. Roman ketidaksukaan Abu Khudaifah tiba-tiba hilang setelah saya melaksanakan apa yang kamu mumperintahkan. Ini hadis Ibn Maja. Sekarang kita lihat hadis yang lain, hadis Nasa'i. Di dalam Nasa'i, jilid 2, halaman 702, bab menyusui anak yang dewasa. Dari Aisa, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, sahalah binti Suhail datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat ada sesuatu kebencian pada wajah Abu Khudaifah karena salim masuk kepadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuilah dia. Aku berkata, aku kemudian berkata, sesungguhnya dia sudah memiliki jenggot. Hah? kamu suruh aku menyusui salim? Hei, salim itu sudah berjenggot. Maka, Muhammad bersabda, susuilah dia, tetaidia. Maka, apa yang ada pada Abu Khudaifah akan hilang. Pertanyaan saya, salim yang sudah berjenggot itu tetaidia, susuidia. Nanti roman kebencian ketidaksukaan di wajah Abu Khudaifah pasti hilang. Salah berkata, demi Allah, aku tidak mengetahuinya kebencian pada Abu Khudaifah setelah itu. Begitu Salah melaksanakan perintah Muhammad, dia langsung bersumpah. Setelah dia melaksanakan mandat dari Muhammad, dia tidak lagi melihat kebencian atau roman muka yang tidak baik dari suaminya setelah melaksanakan mandat seperti ini. Kita lihat lagi hadis berikutnya. Nih, sama, hadisnya sama dari Aisyah, tapi hadisnya berbeda. Beliau bersabda, susuilah dia. Salah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang ia adalah laki-laki dewasa. Maka beliau bersabda, bukankah aku juga mengetahui bahwa dia adalah laki-laki dewasa? Kamu bilang dia adalah dewasa. Dari dulu ya, sudah tahu kalau Salah itu dewasa. Wih, susuah dia. Supaya dia menjadi murim dan tidak ada lagi kebencian atau ketidaksukaan dari suamimu, Hudaifah. Setelah itu, Salah, istrinya Hudaifah datang kembali serai berkata. dia lapor setelah melaksanakan perintah itu, dia datang melapor kepada Muhammad. Dan demisat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, aku tidak melihat sesuatu yang tidak aku suka pada wajah Hudaifah setelah itu. Dia laporan, benar Nabi, saya sudah melaksanakan perintahmu. Salim, saya sustui. Dan benar, tidak ada lagi wajah yang tidak suka dari Hudaifah. Semua ini benar-benar karena kamu adalah Nabi lah. kira-kira maksudnya hadis itu. Kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis saya Abu Dawud termasuk hadis saya Muslim. Di dalam Abu Dawud volume per satu, di hadis saya Muslim terbitan ini, di volume dua. Kita lihat. Hadis Abu Dawud. Sama. Salha sering ketemu dengan Salim. Hudaifah tidak suka. karena Salim sudah besar, sudah berjenggot, kok ketemu sama istrinya. Dilaporkan. Nah, kita lihat. Lalu datanglah Salim di Suhail bin Amr al-Quraisi. Kemudian al-Amiri, istri Abu Dawud berkata kepada Nabi, Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami melihat Salim masih kecil, dan dahulu ia melihat saya dengan pakaian seadanya bersama saya dan Abu Hudaifah berada dalam satu rumah. Ia melihatku dengan pakaian seadanya. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan tentang mereka, apa yang telah engkau ketahui, bagaimana menurut engkau, Wahai Rasulullah S.A.W. Nabi menjawab, susukanlah. Kemudian ia menyusukan sebanyak lima kali. Jadi, jumlah susuannya harus lima kali. maka kedudukan anak itu yang disusui oleh Salahat tadi, seperti layaknya anak persusuannya menjadi murim, dianggap anak persusuan. Dengan sebab itu, maka Aisyah memerintahkan anak wanita saudara laki-laki dan saudara perempuannya untuk menyusukan seseorang yang Aisyah ingin melihatnya, meski orang tersebut telah berusia dewasa. Nah, Aisyah yang dikata kepingin ketemu dengan laki-laki yang bukan murimnya, dia murimkan tapi bukan dia yang menetek. Dia suruh saudaranya dia yang menetek supaya laki-laki itu menjadi murim dengan saudaranya, maka otomatis dia menjadi murim bagi Aisyah. Ini pintar nih Aisyah. Kalau dia kepingin ketemu dengan orang yang bukan murim, laki-laki yang bukan murim, dengan sebab itu, maka Aisyah memerintahkan anak wanita, anak wanita saudara laki-laki dan saudara perempuannya untuk menyusukan seorang yang Aisyah ingin melihatnya. Meskipun orang itu telah berusaha dewasa. Nih, Nih, Nih Abu Dawud, halaman 800-801. Nih, di hadis muslim juga, malah hadis muslim banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Salim yang sudah dewasa, sudah besar, sudah berjenggot, diperintahkan Muhammad untuk menetek, menyusui kepada Salah supaya menjadi murim dan bisa bebas masuk berada di dalam seteruangan antara Salim dan Salah. Nih, di hadis muslim, hadis muslim berikutnya, ada banyak, Salim suka masuk rumah kami padahal dia seorang yang dewasa. Narasinya hadis nasai, dia sudah berjenggot. Di samping itu, Abu Tehfa merasa cemburu dengan sebab-sebab tersebut. Rasulullah memerintahkan susuilah dia dan dia boleh masuk rumahmu. Susuilah dia, dia menjadi murimu, boleh. Sah secara Islam, ini sunahnya Rasulullah, ini sepertinya Rasulullah, dan diikuti oleh si Salha. Ini hadis, ini dari Sainab, Putri Umu Salama. Jadi ini hadis yang kembali kepada Isa, tapi dari jalurnya Sainab, Sainab Putri Umu Salama. Karena ada hadis-hadis yang menyatakan seperti itu, Isat Atiyah tidak berbohong. Memang ada aturan hadis yang seperti itu. Sehingga disatia mengeluarkan fatwas tentang aturan menyusui laki-laki yang dewasa, ini menjadi masalah. Karena tidak semua orang mau sepakat dengan apa keputusan fatwanya Isat Atiyah dari Mesir. Jadi pro-kontra. Atiyah bisa berjegeras bahwa saya punya hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih bukan satu, banyak sekali hadis-hadis sahihnya. Tapi yang pro-kontra juga punya alasan. Isat Atiyah tidak kekurangan hadis-hadis sahih Sunnah Rasul mengenai hal ini. Saya tahu hadisnya terlalu banyak dan kategorinya semua sanatnya sahih. Tapi pihak yang kontra pun juga punya apa ya, kita perhatikan dulu argumentasi pihak yang kontra. Ini menarik. Pihak yang kontra menggunakan hadis yang ada di dalam hadis-hadis muslim di mana istri-istri Muhammad pasca kematian Muhammad tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Muhammad dan menganggap bahwa persusuan salha kepada salim itu sebuah perkecualian dispensasi hanya khusus untuk kontak itu. Kemudian kelompok-kelompok yang menolak fatwanya Isat Atiyah kelompok-kelompok yang anti terhadap orang-orang salafi di Mesir menunjukkan hadis bahwa persusuan itu hanya untuk anak kecil hanya untuk kasih makan bukan untuk laki-laki yang besar. Ini argumentasi mereka. Ini jadi problem. Ini jadi problem. Ini karena memang ada hadis saya juga yang mengatakan pendapat istri-istrinya Muhammad bahwa sunahnya Muhammad itu hanya khusus untuk sahalat dan salim. Perkecualian untuk kasus itu. Ini. Dari sihab sesungguhnya ini dari hadis muslim ya riwayat muslim dari sihab sesungguhnya dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Abu Ubaidah bin Abdullah bin Samah bahwa ibunya Sainab binti Abu Salama mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya Umu Salama istri Nabi pernah berkata bahwa istri-istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui apabila telah dewasa. Jadi ada kejadian istri-istrinya Muhammad menolak orang yang sudah muhrim di saat dia sudah dewasa. Menurut Umu Salama kami katakan kepada Aisyah demi Allah kami menganggapnya hanyalah ruksa hanyalah dispensasi perkecualian kekhususan yang diberikan Muhammad kepada Salim secara khusus oleh karena itu karena istri-istri Muhammad yang lain menolak sabda perintahnya Muhammad laki-laki yang pernah kita susui ketika usia dewasa tidak boleh masuk dan melihat kita di dalam. ini ada hadisnya juga. Kemudian di dalam hadis muslim dicatatkan kakinya diakui bahwa hadis-hadis tentang itu tentang penyusui orang dewasa ini ada kontrak di dalam internal Islam. Kita baca ya. Salah Putri Suhail para ulama berbeda pendapat ada silang pendapat mengenai masalah ini. Aisyah dan Daud berpendapat dua orang ini menetapkan hukum haram menyusui yang dewasa sebagaimana menyusui anak kecil dengan hadis ini. Diharamkan. Sementara yang lain baik dari kalangan sahabat tabi'in dan ulama dan dari berbagai negara hingga saat ini mereka membatasinya dengan usia di bawah dua tahun kecuali Abu Hanifah yang membatasinya dengan usia dua setengah tahun. Ada pun alasan ulama jumhur adalah ayat dan bagi para ibu hendaklah menyusui anak mereka dua tahun sempurna bagi yang hendak menyempurnakan persusuannya. juga dengan hadis riwayat muslim yang pada pembahasan berikutnya. Susuan hanya untuk memenuhi rasa lapar. Nah selain itu imam muslim meriwayatkan dari Umus Salama yang tadi kita baca bahwa istri-istri Muhammad berbeda pendapat menolak Aisyah. Aisyah menganggapnya itu ya sunnah ya harus dilakukan dan dilaksanakan. Istri-istri yang lain menganggap itu oh enggak itu perkecualian. Kita lihat catat-catat nomor dua. Susuilah dia Al-Katib berkata dia mereduksi membuat penafsiran sendiri kira-kira yang dimaksud itu seperti ini. Mungkin Salah memerasnya terlebih dahulu ditampung di gelas kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudaranya dan tanpa kontak langsung antara keduanya. Pendapat Al-Katib ini ya ada baiknya atau hal itu dimaafkan karena mendesak. Ini catatannya ada yang ulama di kemudian hari menafsirkan berdasarkan pemikirannya sendiri jangan-jangan yang dimaksud itu salah memeras susunya sendiri kemudian susu perasanya itu diminumkan kepada Salim. Nah hal-hal semacam ini yang ditolak menjadi problem ditolak sama kelompok Salafi karena di dalam hadis tidak ada kata memerasnya. Ya Salah disusui langsung sama Salim disusui langsung oleh Salah. Jadi konflik ini menarik ini. Menarik. Yuk kita lihat. Yang menolak menyusui laki-laki yang dewasa itu alasan kesopanan dan kepantasan hormat. Ah janganlah sudah dewasa kok masih megang-megang susunya perempuan ngemut-ngumut kan gak mungkin. tapi yang pro loh. Itu hadis itu suna. Bahkan kalau kita lihat hadisnya Aisyah itu ada ayat Qur'annya. Ini kita lihat bantanya Aisyah itu ada ayatnya. kemudian menurut cara pandang orang-orang kelompok Salafi ini norma gak norma bagi kelompok-kelompok Salafi suna itu lebih tinggi dari semua kesopanan dan norma-norma yang kita kenal. Jadi bukannya kita harus mengikuti norma ya. Peradaban zaman sekarang harus mengikuti suna di dalam pandangannya kelompok-kelompok Salafi seperti pandangannya dokter Isat Atiyah yang memberikan fatwai tersebut di Mesir. Nih Nelihat apa namanya hadisnya hadis Aisyah itu ada ayatnya itu menjadi mahram dengan lima kali susuan laki-laki menjadi mahram menjadi muhrim kalau ngenyotnya lima kali baca hadis sahihnya ini sahih dari Aisyah dia berkata semula persusuan yang menyebabkan kemahraman menjadi muhrim adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Quran seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Quran aturan awalnya sepuluh kali susuan kemudian dihapus dinansakan dan diganti menjadi lima kali susuan oleh ayat Al-Quran yang kemudian jadi ayat yang diturunkan yang pertama kali sepuluh susuan kemudian dihapuskan diganti ngenyot lima kali lalu setelah Rasulullah wafat maka lima kali susuan itulah ayat Al-Quran yang tadi dibaca aturan persusuan harus lima kali pertanyaannya ayat yang sepuluh kali susuan ayat yang lima kali susuan mana karena di dalam hadis ini hadis saya mengatakan ini ada ayatnya maka lima kali susuan itulah ayat Al-Quran tadi dibaca mana ayatnya ayatnya hilang hadis sahih berkali-kali mengatakan ada ayatnya bukan hanya itu rusak seperti apa namanya perkecualian seperti pendapatnya istri-istri Muhammad saya ngomong ini ayatnya ada turunnya sepuluh kali awalnya nyusunya sepuluh kali dirubah menjadi nyusunya lima kali untuk menjadi muhrim ada ayatnya tapi hilang dimakan dajin ini pertanyaannya hadis mengatakan ada ayatnya mana ayatnya hilang nah ini Ibn Maja kalau ini dari kalau gak salah dari hadis muslim Ibn Maja mengatakan ayatnya ini turun sepuluh kali kalau kita lihat Al-Iqan fi ulum Quran sahabat-sahabat Muhammad banyak yang tahu ayat ini banyak yang tahu orangnya masih hidup di saat ayat ini dimakan kambing dimakan dajin dimakan dajin di saat ayatnya hilang dari Qurannya Aisyah dimakan dajin sahabat-sahabat penghafal-penghafal Quran kiraat-kira kori-kori Al-Quran tahu masih hidup dulu ada turun sepuluh kali Yibril menurunkan ayat itu bukan sunnah lagi ayat turun sepuluh kali tapi hilang nah akhirnya ini yang saya bilang ini repot pernah ada ayatnya di dalam berbagai hadis sahih Aisyah ngontot memberikan pernyataan aku tahu betul itu ada ayatnya tapi hilang turunnya berkali-kali ayatnya pernah ada hadis mengatakan sepuluh kali turun ayat itu andai kata ayatnya hilang minimal hadis-hadis sahih dari berbagai macam hadis mengakui aturan tersebut yang tadi kita baca hadis muslim Abu Dawud Ibnu Majan Nasai masih ada hadis lagi Pak Imam Ahmad dan yang lain-lain benar menyatat seperti itu jadi ayat yang hilang ayat rajam dan persusuan yang orang dewasa hilang dari Quran yang asli yang lama sebelum Usman membuat ayat itu dikenal dan diketahui oleh banyak sahabat-sahabat yang lain ini menjadi problem dampak berikutnya kita bisa mempertanyakan keautentikan keaslian Al-Quran ini ada problem di masalah ini kalau kita mau kaji lagi tapi malam hari ini saya tidak memasuk ke arah keautentikan Al-Quran hanya menunjukkan data saja intinya inilah yang saya bilang aturan persusuan buat dada di dalam hadis ini menjadi internal konflik internal Islam jadi sama-sama ada buat dada bedanya di dalam Al-Quran 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 menggambarkan dalam konteks percintaan suami dan istri itu wajar jadi kalau ini dibilang jorok seperti tulisnya intan mauginta maaf puisi cinta dalam ayat yang ketika kita baca konteksnya rumah tangga itu wajar sedangkan aturan yang buat dada juga ada di dalam hadis hadis itu salah satu kitab susunya muslim konteksnya bukan sebagai dalam rumah tangga kemesraan suami dengan istri mempelai laki dengan mempelai perintah mempelai laki dengan mempelai wanita tapi untuk memurihkan laki-laki yang bukan muhrim untuk menjadi muhrim ini konteksnya beda jadi bukan konteks rumah tangga dan percintaan tapi untuk memurihkan dan ini menjadi konflik tafsir dalam hadis Islam tafsir hadis konflik ya terima kasih ini malam hari ini saya kembalikan kepada modern selamat menikmati